Jebreters, ini kita lanjut lagi di Jebret Talk sambil sahur atau udah lebaran ya? Ya udah deh sambil sahur aja nih kita tayanginnya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini spesial lagi setelah kita sempat ngobrol dengan 4 gelandang timnas U19 tahun 2013 yang membuat mereka terkenal kemana-mana, termasuk Jebret terkenalnya di tahun 2013 juga gara-gara mereka. Kemarin ada request dari teman-teman lini tengah, bang lini belakangnya juga dong bang, sama lini depannya. Oke, supaya gak keramean kita lini belakangnya dulu nih. Memang masih kurang satu nih, tapi udah lumayan lah mewakili dibandingkan satu orang dari 4, mendingan 3 dari 4 kan? Hai pemirsa! Nah inilah dia waktunya. Jeb, 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 rey! Ada Hansamu Yama Pranata disini, ada Putu Gede, ada Sarul Kurniawan disini untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Selamat, selamat semuanya. Sehat? Selamat, selamat. Selamat, sehat, sehat semua, bang. Ya, mau bilang selamat apa ntar kan tayangnya subuh, tapi ketahuan Putu Gede ini kan udah terang. Gimana nih, kalian udah di kampung masing-masing? Mungkin dari Sarul dulu lah, yang tadi join duluan nih. Tidak, bang. Iya, ini lagi di kampung kan, bang. Kan lagi di pur, semuanya juga. Lagi, keadaannya lagi kayak gini kan. SBB, kampung lah, lebih nyaman. Oh iya, masih senang di kampung loh. Katanya udah jadi orang kota sekarang, males ke pulang kampung. Malah, yang akan di kampung. Kota meribet. Oh gitu, curhat ya. Tapi itu keren loh, kayak rumah joglo gitu ya. Itu, dari dulu begitu apa setelah sekarang banyak duit, terus dibagusin tuh rumahnya di situ? Ya, baru-baru aja, bang. Oh baru, bener kan. Lumayan, lumayan. Ada Yama juga di sini. Apa kabar, bro? Cak, apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nih kayak termasuk yang ini ya, kayak Deddy Kusnandar ya. Selama PSBB, banyak belajar agama ya, katanya ya. Alhamdulillah, iya. Selama PSBB aja. Udah capek, bandelnya udah capek. Bandelnya udah capek. Juga ada putu gede nih, fullback kanan andalan ya. Dulu playboy juga katanya, tapi ya udah nikah. Sementara harus ditahan dulu. Bli, apa kabar, Bli? Baik, bang. Ini di Bali, Bli? Di Bali, bang. Kamu di? Dimananya sih? Di Sukawati. Oh, Sukawati? Pasar deket-pasar situ? Deket pasar. Oh, deket sama stadion dong? Jauh, bang. Lumayan kalau dari stadion dong. Deket itu orang di Sukawati udah tinggal setengah kan? Udah tinggal lurus ke atas. Eh, aku minta maaf dulu ya, waktu kamu nikahan itu, aku udah kirim bunga, ternyata di korupsi itu duit bunga gua dikirim fotonya, foto bohongan. Sama asisten gua yang lama, minta maaf ya, keterlaluan bener. Makanya kok gua tanya, kok dia nggak ada laporannya, ternyata bunganya nggak nyampe. Yama juga udah nikah. Lu udah nikah, Rul? Belum, belum. Ah, nggak ada, Bang. Hah? Apa? Kebanyakan milih-milih ini. Oh, ini kayak Paolo ya. Paolo kemarin juga diantara Evan, Zul, sama si Hargi kan tinggal dia yang belum nikah. Ini juga sama. Santai lah. Masih tinggal juga. Gitu ya. Berapa umur lu emang Rul sekarang? Dua empat? Dua lima, Bang. Itu, Bang. Apa? Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kayak waktu kemarin sama anak-anak gelandang dari teman-teman sangkatan lo kan. 2013, ya kalian jadi pemain-pemain utama membuat sejarah sejak tahun 91 lah kita menang di SEA Games. Itu yang senior kan, abis itu baru ada gelar lagi setelah kalian di 2013. Apa sih yang masih membekas di kalian kejadian dan masa 2013 itu? Mungkin yama dulu nih kali ini nih. Atau udah dilupain aja? Ah, udahlah. Sekarang udah beda gitu. Udah lah. Yang membekas pastinya di partai final yang paling membekas. Final? Kenapa partai final? Aduh penaltinya atau apanya? Betul. Aduh penalti di penemtara yang salah kelima, Bang. Jadi itu, Kut Sindra itu kan milihnya satu sampai lima doang. Hanya itu kita sendiri tuh yang nentuin. Oh iya? Ya. Tanya Sarul, tanya Budu itu. Lihat itu. Iya sih, pokoknya. Jadi keadaran, penendang, dari ke-6 seterusnya gak ada. Kut Sindra cuma ngasih lesan. Lima aja. Itu yang nentuin sendiri. Luar biasa itu. Itu yang paling saya ingat. Itu emang maksudnya gimana nih? Coach Indra memang kasih kepercayaan kalian pilih sendiri atau dia juga udah lagi bingung waktu itu? Nah, udah. Bingung juga. Serius? Iya, jadikan kita kan gak ngira. Finalnya sampai banyak lagi. Iya. Jadi Indra akan memberi nama-nama pemain yang lima aja. Iya. Lima itu lainnya kita yang nentuin sendiri. Dia ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Udah, sini kalian terserai gitu. Enggak, kan gak ngomong. Enggak-nggak ngomong. Enggak-nggak ngomong. Enggak-nggak ngomong. Serius. Serius. Serius lu. Iya, bener. Serius. Itu yang paling saya ingat itu. Makanya baru ada penendang ke-6 pokoknya dorong-dorongan gitu. Lu aja deh gitu. Iya, itu seluanya tuh. Iya bang, terus bang. Ada temen saya satu itu bang. Siapa? Sampai semuanya milih. Sarul gak dipilih bang. Bang, saya yang terakhir. Kan bingung. Sampai ngagul ini. Satu Indonesia marah ini. Gak ada yang percaya sama Sarul. Berarti untung Ilhamuddin ngeberes ini tuh sama Raffi ya? Iya, betul. Iya. Kalau enggak makin bingung lagi dong? Evan aja gak gul? Iya, Evan gak gul. Buat Evan gak gul nih, pas lagi ini, pas lagi masih di lapangan, kalian sosok, pasti sosok motivasi ya? Iya. Iya kan? Bilang apa loh? Gak apa-apa gitu. Iya. Tapi pas udah makan malam, pas makan malam lo apain? Diburin di kolam. Ini nih, ini yang gue gak denger. Gak ada cerita ini dari dulu kan? Cerita-cerita kayak begini kan? Iya kan? Jadi Iya, gak ada. Jadi Sarul emang gak ada yang nunjuk tuh dia penalti. Kenapa itu? Kenapa dia putuh? Gak percaya sama Sarul, Bang. Gak ada yang percaya sama dia, Bang. Gak, Bang. Biasanya kan pahlawan tuh terakhir-terakhir. Makanya saya terakhir. Biar mereka duluan aja. Jangan berat-berat, saya aja. Sorry ya, Rul, ya. Lu ternyata buat temen-temen seangkatan lu dulu, ternyata lu pilihan terakhir, Rul. Ya udah. Lu terima aja. Nah, ini mungkin lu banyak kalau cerita ini banyak, tapi untuk mengingatkan juga para penonton kita lah. Waktu itu tuh data tentang kalian, waktu gue bawain 2013 tuh susah. Karena kan kalian masih U19, dulu kan yang junior-junior masih kurang dapet perhatian kan? Setelah kalian, adik-adik kalian baru deh tuh. Ada generasinya selanjutnya tuh selalu diperhatiin gitu. Bisa kena sama Coach Indra masing-masing gimana ceritanya? Bisa kena scouting-nya Coach Indra. Kalau kemarin ceritanya semuanya pakai proses. Evan Dimas ditelepon langsung katanya. Jadi kata anak-anak, iya dia emang udah pasti lolos, Bang. Ditelepon langsung katanya gitu. Wonder Kid, ya kan? Kalau kalian gimana nih, Sarul, dah? Lu kan di Ngawi, ya? Ya, gak nyangka sih, Bang. Pertamanya kan ya itu, pertama tahun berapa itu? Tahun 2011 kalau gak salah. Waktu itu ada seleksi tim U17. Jadi seleksinya itu dari kota ke kota. Waktu itu gak sengaja tuh mampir di Ngawi. Ada pertandingan antara tim yang dulu di Pocong U17 sama klub di Ngawi. Setelah itu dicoba, setelah dicoba, ditawarin. Mau ikut seleksi gak? Tapi seleksinya berjalan. Nanti kalau kamu jelek, ya kamu pulang. Kalau kamu masih bertahan bagus, ya kamu ikut terus. Kalau daerah-daerah itu, keprosok-prosok mencari main itu, Bang. Akhirnya ketemu U17 ditawarin sama Pocong U17 sama klub-klub waktu itu. Oh, jadi di sana sendiri juga gak cuma sekali ngeliat itu. Habis itu ikut dulu di daerah situ? Abis dari Ngawi kan kalau gak salah ke Purbalingga itu. Kan itu ke daerah-daerah, Bang. Ya, emang dia keliling ya? Iya. Tur Nusantara, Bang. Tur Nusantara belum. Itu ntar lagi beda urusan itu. Tur Nusantara kan bikin... Baru nyari pemain-pemain. Karena kan tiga yang sim-sim anak muda gitu, yang remaja-remaja itu gak ada. Jadinya kan kita cari pemain-pemain kayak gitu mungkin. Oke, berarti akhirnya lo lolos. Intinya akhirnya lo dari situlah awalnya ya. Iya, gak tau juga yang dilihat apa aku udah lolos. Yang dilihat? Apa kelebihannya, Putu, Putu. Apa kelebihannya Sarul? Dia aja gak tau. Ketawa doang. Kelebihannya, Bang. Bikin bingung. Ini, Bang. Temen, Bang. Bukan lawan. Ini, gitu-gitu. Putu, kalau lo gimana? Ketemu coach Indra-nya gimana? Kalau saya seleksi, Bang. Dari... Diklah Ragunan. Oh, iya. Makanya waktu itu gue bilang, Lo udah ada data lo dari Ragunan, ya? Iya, ada Ragunan, Bang. Jadi, lo gak di Bali waktu itu? Enggak, emang udah di Ragunan, Bang. Dari kelas, dari umur berapa? Dari kelas 2 SMA. Tapi diambil sama di kelas Ragunan dari Bali? Dari Bali. Uji coba-coba gitu, Bang. Ditawarin seleksi di Ragunan. Lolos. Lolos, iya. Berarti lo juniornya Andri Tani, dong? Iya, Bang. Jauh, Bang. Iya, ya? Oh, gitu. Udah anak Ragunan, ya? Tapi, Jakartanya gak kedengeran, ya? Masih Bali banget ngomongnya. Ya, Bang. Gimana, ya? Lo... Ya, Bang. Kalau sampean gimana? Kalau aku ini... Paling terakhir, Bang. Dari putus sama saat lo ini. Saya... Kok bisa? Aku ketemu Coach Indra, 2 minggu, Sebelum kelas dimulai. Berarti ya... Ternyata kan dari Uru Guay. Tantang Bungan, Dari kutu-kutu. Uru Guay. Sebelum ke LF dimulai. Paling akhir. Oh, sorry. Tadi kurang kedengeran. Lo ikut yang ke Uru Guay? Nah, ikut di Uru Guay. Oh, terus abis dari Uru Guay, Balik dilihat Coach Indra? Gak, ya. Balik itu langsung disuruh gabung di Sidorjo. Oh, jadi emang ini mah pemain udah pemain pilihan, dong. Ini kakak. Kan di Jalur Situ. Ini jalur khusus juga, dong. Lu, Uru Guay itu sama si Ryuji? Ryuji senior gua itu. Setahun. Berarti bareng tuh? Apa beda? Beda angkatan? Disananya juga? Bareng sama Maldini. Maldini, terus siapa lagi di 19-an. Mahdi itu bareng. Oh, itu bareng? Ya, Yanto. Oh, Yanto sangkatan lu, ya? Oh, udah emang udah ini, jalur ini, jalur khusus, ya? Jalur Bakwe. Jalur Bakwe, ya? Terus, kayak di film-film nih, kalau anak-anak remaja dikumpulin, terus ketemu sama, ya ini dulu, kita cerita pemain-pemain belakang ini lah. Kalian, gimana sih? Yang satu dari desa ini, satu dari kota ini, satu dari ini. kalian langsung akrab atau ada cerita-cerita juga yang, ah, kalau dia memang dari dulu malesin sebenarnya gitu. Siapa duluan loh yang mau ngomong? Ya, ma, ya, ma. Iya sih, dulu itu agak, agak apa ya, agak malu sih. Agak jahim juga, terutama Sarul. Ini agak jahim, Sarul itu jahim, bang. Beda, pilih-pilih temannya. Siapa? Sarul. Oh, gitu? Mana ada? Yang lain, waktu makan di restoran, dia sendiri sama Kucindra. Oh! Oh! Oh, saya, saya pilihan dong. Eh, jangan mencintakan opini. Opini-opini yang. Terus-terus. Jadi, ya gitu. Selang, terus selang, terus waktu-waktu terus, akhirnya rompak sampai sekarang. Akhirnya saling-khirnya. Terus kita, Kucindra kan sering ngeroll kamar pemain itu, Bang. Minggu ini dengan ini. Oh, jadi emang di pasang-pasangin. Emang di pasangin. Putu sama, eh, Sarul, lu ngeliat Putu sama Yama gimana? Putu kan udah di Kelat Ragunan. Yama udah main di Uruguay. Lu kan dari Ngawi lu. Ngeminder. Ya, dulu kan sebenarnya gimana ya? Yang pertama kan ketemunya Putu dulu. Kalau ketemu Putu, ya orangnya baik lah. Maksudnya, tim itu dulu-dulunya gitu. Eh, kesininya aduh, hancur. Habis itu, ketemu Yama kan pas, waktu baru mau KFF. Dia datang kan itu sama yang saya lihat Busef ini orang tinggi. Umurnya berapa? Jolong-umur nih, jangan-jangan. tapi kita kan CS, duet. Tapi akhirnya bener ya, Rul? Dia jolong umur, kaget sih. Tidak tahu itu, Akhirnya, akhirnya Coach Indra, ya bisa dibilang yang pemain intinya kan kalian ya, sama si Pacur ya. Ya. Ya kan? Betul. Betul. Nah, kalau melihat dari penampilan kalian waktu itu, kan kelihatannya emang kompak banget nih. Jadi sebenarnya dalam lapangan sama luar lapangan dari dulu kompak kalian ini, pemain belakang. kompak, Bang. Kompak, kompak. Tapi Sarul aja ya, enggak emang, Bang, dia. Kenapa dia? Dia agak jaim. Dari tadi kan saya bilang tadi, Sarul aja. Oh. Bukan jaim, dia minder sama lu. Lu kan udah pemain tim Nas Uruguay. Gak. Kan jelasin tuh. Hah? Bang, kalau minder itu mainnya gak sama pelatih, Bang. Itu benar. Poin ya? Poin lagi. Poin. Poin. Cari poin dulu. Oke. Biasanya, biasanya, lebih deket pemain belakang ke gelandangnya daripada ke pemain depan, dong, ya enggak? Nah, kalau di antara kalian bertiga, gelandang yang paling males menurut kalian tuh, di antara yang gue wawancara kemarin siapa? Yang bikin kadang-kadang kalian kesel dia enggak balik ke posisinya, dia ngerepotin lu pada, gitu. Jadinya lu mesti, harusnya ada daerah yang dia tutup, dia tuh emang enggak balik cepet. Pokoknya ngeselin lu lah antara Evan Dimas, Argianto, Paolo, atau Julfi Andi. Masing-masing, ayo. Kan ini cerita dulu, enggak apa-apa kali. Kalau menurut saya nih, Bang, enggak ada. Asik. Jawaban lu, Kapten Malci. Iya, Bang. Kalau zaman dulu, Bang. Soalnya kan, Pak Cintra tuh, bagi tugas. Iya. Tapi seringnya kalau, apa, enggak ngisi pertahanan sih, Evan sih, Evan sih ya. Bukan tugas ya? Iya, di depan. Tapi di antara Julfi Andi, Argianto, sama Paolo, ikut membantu pertahanan. Yang paling susah lu bilangin siapa? Si Paolo. Kenapa ya, dia kenapa? Iya, itu soalnya, tuli kalau di lapangan, enggak dengar. Dia, dia lo bilangin ngejawab mulu kali ya, orang Batang sih. Kenapa dijawab, Bang? Enggak didengerin. Cuma ya, bilang. Tapi akhirnya lo bareng juga di barito kemarin. Bareng, sekamar lagi. lu menurut lu siapa, Putu? Kalau saya, Evan, Bang. Kebanyakan diberitain, ya. Tapi emang, dia emang tugasnya di depan aja, Bang. Jadi emang, emang enggak terlalu mikirin belakang, ya? Iya, kalau dia emang disuruh liar, Bang. Biarin aja di depan. Oh. Tapi yang paling... Tepat bola kasih dia, itu aja. Tapi yang paling sering lo teriakin siapa? Si Sarul, Bang. Sarul, Bang. Sarul, Bang. Kenapa jadi dia? Soalnya dia bukan nipu lawan, Bang. Tapi temannya yang ditipu, Bang. Sarul ini kayak gunawan Wicayo, ya? Kalau diomongin nama yang sekatannya, ya? Gimana tuh, Rul? Lu gak pernah diomongin lu, baru pada ngomongin lu sekarang, Rul. Ya, emang kayak gitu, Bang. Hah? Gue sakit perut, anjir. Riz, kalau lu siapa, Rul? Menurut lu, jangan lu jawab putu. Gak ada sih, Bang. Karena ya, kan udah ada tugas-tugasnya sendiri-sendiri, kayak Arjato misalnya, juga pertahanan, Jul yang ngatur bola, apa-apa yang lebih gitu. Jadi, kita udah tahu misi masing-masing lah. Tugasnya, tanggung jawabnya masing-masing. Udah dikirir, jadi kasih tahu. Jadi, ya, disiplin aja kan, disiplin. Kalau pertandingan paling, di luar final, pertandingan paling berat yang lu mainin waktu itu, waktu lawan apa? Siapa dulu nih? Bebas. Lu udah luar, Rul? Kayaknya lu udah paling siap, Rul? Kalau pertandingan-pertandingan sih, ya, banyak sih, Bang. Kalau saya sih, pertandingan persahabatan yang paling, yang waktu lawan Barcelona sih. Kalau yang di tim Nas, ya iyalah. Kalau di Malaysia, kalau di Malaysia, lawan Malaysia tuh, wih, atmosfernya berbeda lah. Waktu lawan Malaysia, ya? Iya. Jadi, ini coach Indra kan ngangkat piala, ya? Nah. Iya. Jadi, kita baru tahu nih hari ini. Ternyata, abis penendang kelima, dia juga udah bingung, ya? Indra. Oh, lawan Malaysia. Lu tahu nggak, lawan Malaysia itu loh, pertama kali, akhirnya gue ngomong jebret tuh pas lawan Malaysia. Itu yang gue ilham apa, Evan, ya? Ilham kan? Iya. Jadi seri kan? Satu-satu dulu ya? Iya, maksudnya ketinggalan dulu kan? Iya, seri. Lu nggak main? Ketinggalan dulu itu. Lu nggak main? Nggak main. Kartu ya? Apa nggak dimainin? Nggak main. Kartu. Oh, nggak dimainin gue. Ya, itu lupa gue. Waktu lawan Thailand, ya? Waktu Thailand yang si Evan hat-trick kan? Itu apa? Berarti pas memang momennya kalau si Sarul bilang lawan Malaysia. Karena itu pas ilham golin pertama kali jebret itu keluar tuh di lawan ilham. Eh, lawan ilham. Lawan Malaysia. Baru rame. Baru rame. Lawan Malaysia. Lu putul mana lawan paling kemarin paling berat? Sama lah, Malaysia juga, Bang. Beda ininya, Bang. Tensinya? Iya, beda atmosfer. Kalau Yamani pasti melawan diri sendiri yang susah, nih. Betul. Kalau lagu itu melawan Myanmar, Bang. Malam Myanmar? Iya. Karena? Soalnya kita kan sering main di Sidoarjo. Terus musik, tekstur lagu hanya beda, disana agak tenang. Gue kemarin blunder juga waktu itu. Kalo-kalo blunder, ya Bang. Makanya dia jawab Myanmar. Waktu dia blunder, lu bilang apa putul sama Sarul? Saya gak ngomong sama dia itu, Bang. Maksudnya gak ngomong, lu marah? Dia udah diem aja, tau diri. Emang dia sering blunder cuma sekali doang, kan? Enggak, Bang. Dia kalo di belakang sosok skill gitu, Bang. Sosok tenang. Sosok tenang deh, Bang. Gak tau dia? Iya, iya, Bang. Masuk dia itu mereka yang repot. Apa? Iya. Padahal gue yang melakuin suku dan dia yang khawatir. Mereka itu. sih, sepatu. Emang lu, emang lu kenapa suka begitu? Emang? Emang gitu. Mau building serangan? Apanya? Emang lu suka, emang lu begitu gaya main lu? iya, emang gitu. Emang skill ya? Saya nanti ngetahuin sama Kucin, kalau ini depan kumpul, saya bisa ke depan. Oh iya. Mamer skill di depan keeper. Yang deg-degan keeper-nya cuy. Ngomong-ngomong lagi tentang kenangan, waktu akhirnya lu ditonton, waktu ditonton ribuan orang pertama kali pas kalian main, gitu ya, kan beda-beda pengalamannya ya. itu di usia muda, terus yang nonton full stadion, waktu pertama kali, bukan yang sampai final. Itu gimana lu pas masuk lapangan? Rasanya gimana? Karena itu, itu pasti cita-cita semua pemain bola. Bener gak? Dan lu udah dapetin usia muda. Rul, Rul, dari Ngawi Rul. Oke Pak. Saya yang pastinya, logi lah Bang. pernah ditonton banyak itu kan. Apalagi ini mulanya dari kampung, stadion, itu gak sampai banyak itu. Ya, ada rasa khawatir pasti. Tapi ya, balik lagi lah. Mau sampai sini, masa ya mau mundur. Pas nyanyi Indonesia Raya, ditonton ribuan orang, apa di otak lu? Orang tua, atau duit banyak? Atau apa nih? Tidak sih, Nyalo. Gak ada sih. Tidak bang, saya pindah ke kamar dulu Bang. Rata, bangga aja sih Bang. Ya, Alhamdulillah, sampai sini kan, gak kepikiran sampai situ juga. Dulu paling pengen jadi main bola gitu. Oke. Lu Yam gimana? Cap? Kalau dulu itu bukan, bukan Jorbu. Apa? Apa? Merinding. Merinding. Merinding? Kalau grogisih enggak. Soalnya, kita dulu kan, di tonton setian, ibu supporter itu kan, bikin semantan. Jadi, cuma merinding dengan suasananya aja ya? Yes. Baru pertama kali kan. Belum aku... Nangis itu, kita. Lu nangis apa? Kita? Semuanya apa lu doang? Semuanya, tanya ke Sarul. Sarul lu yang paling keras nangis. Enggak. Eh, gue yakin, Sarul nangis, gue rasa buat nutup. Main aman kan dia? Gue nangis aja, terdiri daripada dilihat kamera. Putul rumahnya gede ya? Tadi dia pamer belakang kan? Sekarang masuk lagi ruangan, beda lagi. Sinyalnya jelek bang di luar. Hah? Jurangan tanah. Kayaknya. 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 Gimana tuh lu waktu itu tuh? Lu apa di, pas Indonesia Raya, pertama kali ribuan orang lihat lu? Ya, nangis pasti bang. Nangis ya bang. Sekarang sih, sering bikin nangis orang lu ya, di lapangan ya. Orang tua lu waktu itu gimana? Bangga dong? Bangga bang. Sampai buka layar lebar juga dekat rumah sini. Waduh, rame dong. Iya, iya, iya. Sampai buka layar lebar. Layar lebar semuanya. Lu juga ya? Lu juga Rul? Di kampung juga. Iya bang, sama bang. Pantesan suara gue kemana-mana ya? Lu pada nonton layar lebar ya? Tonton bareng pasti itu. Siap ada pertandingan. Apalagi pas final bang. Pantes suara gue abis itu dikenal di mana-mana. Orang ditonton. Jebret juga dari situ terkenal emang ya? Iya, 2013. Jebret itu cepat dari mana itu bang? Bisa Jebret gitu. Apa instan itu bang? Asal waktu itu tiba-tiba? Jebret itu, saya kan sekampung sama Andri Tani tuh, di kampung Betawi kan. Waktu kecil tuh, kalau kita main bola itu nendang kenceng bilangnya Jebret. Oh, nangisnya main Jebret. Iya, nah waktu lawan Malaysia itu, emang disuruh cari kata-kata unik kan? Nah, pas si Ilhamuddin golin, yaudah tiba-tiba keceplos tuh. Jebret! Udah rame abis itu langsung rame yaudah. Banyak haters sudah, tapi untung juara loh. Kalau nggak juara ya beres. Itu Sarul nggak nendang bang. Hah? Untung Sarul nggak nendang. Iya makanya untung ada Ilhamuddin. Kalau nggak bisa bahaya. Kita sejarah kita jadi berubah. Di antara lo berempat nih, kalau satu, ada yang nggak bisa main. Siapa yang paling lo rasa kehilangan tuh, kalau nggak ada satu tuh siapa? Anjay. Ya elah. Harus milih lo. Keb, lo dulu keb. Di antara dia nih, sama Fatur Rahman nih, bertiga. Kalau ada satu yang nggak ada, yang lo langsung, kayaknya kurang nih jawab. Di lapangan ya. Ya itu bang, Sarul. Karena? Ya soalnya, nggak ada yang diteriakin bang, selain Sarul. Nggak ada yang kita marahin. Bersiap bang? Kalau nggak ada Sarul, kurang puas bang. Teriak-teriak. Ya beneran ini cinta-nya. Sarul! Pasti yang namanya paling kenceng itu Sarul. Dia sering ngilang ya? Ya, sering ngilang dia. Rul, dengerin tuh Rul. Itu dari hati paling dalam tuh Rul. Jadi bukan karena lo kehilangan yang nge-backup lo ya, tapi kehilangan nggak ada yang diteriakin ya? Iya, iya. Tapi kan banyak bang. Kalau yang ngeriakin, jarang kan. Hat lo kayak parah lo. Kan lo, lu siapa Rul? Eh, bang. Iya. Saya sih, nggak apa ya? Muas sih, bang. Kalau saya kan lo bilang satu. Ya nggak bisa, lo harus milih. Gimana? Pantesan lo belum nikah, lo. Lo nggak bisa milih sih. Putu sih, bang. kelihatannya. Putu. Kenapa? Dia kan itu, tukang sliding aja. Bola apa aja kan di-sliding sama dia. Kalau nggak ada dia, gimana gitu. Emang dari bocang main-main udah kayak gitu ya? Iya. Sliding aja itu. Kakaknya cuma gara-gara kagak ada yang sliding ya? geli gue denger lo pada. Lo gimana tuh? Kalau saya sarul memang, bang. Karena? Kenapa sarul lo? Pasti lucu nih. Kenapa? Nggak ada yang nipu saya soalnya, bang. Nipu apa? Soalnya dia punya tenangan tipu gitu, bang. Iya. Mau ngasih teman tapi kelawan, bang. Kalau yang belum tahu, bang, saya harusnya jurus. Punya jurus. Gila. Namanya setan. Jurus apa? Setan. Kenapa? Dia ada yang mau nendang dipasuk lagi ke tipu. Makanya jualannya setan. Kalau udah kerebut ngerepotin orang ya? Berarti yang paling sering diteriakin Coach Indra dari pinggir siapa? Sarul. Sarul, bang. Kemarin katanya si Jul kan di bilang kaki bebek, ya kan? Kalau si Sarul diteriakin apa Pak Coach Indra? Sarul. Ayam sayur, Ayam sayur, kamu. Ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur, bang. Apa itu ayam sayur? Kenapa itu? Nggak tahu. Lembek kali. Kalau dia ada teriak gitu lu pernah-pernah nggak denger. Kalau Yabes sendiri. Itu sendiri. Yabes? Iya. Yabes kan kata suruh pulang ke Alor kata si Jul Yabes. Yabes. Paling parah sih. yang paling sering diomelin ya? Makanya jadi film ya? Yabes paling sering. Aduh. Anjrit. Muklish itu juga pernah diteriakin. Yang sering. Muklish Adining? Adining. Teriakin apa? Teriakin apa? Ya soalnya ada peluang kan yang masih pasti diteriakin sama di sini. Muklish. Ya golin walau pemain tengah ya. pemain lepani enggak gol-gol. Anjir. Parah loh. Muklish. Kemarin juga diomongin sama anak-anak itu dia lucu ya? Muklish ya? Lalu lucu itu. Anak pemain tengah tadi kemarin semua ngomonginnya Muklish loh. Lucu itu ya. Dia tuh muklish kan lucu. Tidak. Tidak muklish itu. Recommended itu pokoknya. Aduh. Aduh. Bagus lah kisah-kisah kalian. Katanya masih ada WhatsApp group ya? Ada. Ada coach Indra-nya enggak? Enggak ada. Enggak bisa gimbah ya? Enggak bisa. Aduh. Tapi di luar itu kita juga mau denger dong apa coach Indra sosok yang seperti apa dalam karir kalian? Sedikit aja. Putul dulu lah. Kalau saya ya emang kayak Bapak sendiri Bang. Soalnya dari belum terkenal juga coach Indra yang ngorbitin gitu Bang. Oh. Sekarang udah terkenal? Oke Bapak ya. Lu ya. Lu kep. Sama sih. Indra. Bohong tuh. Ketemu tuh ketawa. Nanti ditonton. Jangan laku juga. Orangnya dapet di Bapak. Eh. Cahit poin lagi. Eh. Boin. 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 Sintai. Sintai banget. Sintai. Sintai. Sintai banget gue Indra. Kayak Bapak ya. Iya Bang. Boong nih Boong. Dia tetap bisa sampai saat inilah dari yang kita bangun orang skill-nya, orang tagging-nya. Orang pandai berbuka bola. Terusnya benar. Iya benar. Good. Mohon good. Tapi kalau kalau ini ya boong yang putul ya. Dia gak gitu. Gak gitu kan ya. Takut sih takut. Poin-poin Bang. Poin hilang. Iya udah biar poin aja. Eh ayam sayur. Kamu gimana ayam sayur. Lu gimana Rul? Kok cindra Rul? Ya kalau orangnya sih baik sebenarnya. Kalau di lapangan ya tegas gitu kan. Tegas. Disiplin. Ya. Semua itu pasti ada maksudnya kan. Kalau gak ada ya gak jadi kayak gini. Kita sekarang semua iya dewasa banget. Yakin tuh omongan. Karena depan kamera aja. Bohong dia Bang. Tapi saya dulu pernah bilang ke gue Bang. Samu. Kut cindra pukul ke saya terus ya. Kenapa ya? Terus-terus. Gak tau Rul. Mungkin kut cindra suka sama kamu. Makanya dia bilang interlalu. Oh iya iya iya. Mulai dari mulailah jadi poin. Tapi kan dia yang itu. Tapi kan dia yang dia yang sering makan bareng berdua ya. Iya benar. Tapi kenapa dia yang sering diomelin? Mungkin diomelin karena sayang. Nah kesayangan Bang. Kan emang gitu Bang. Oh gitu ya. Nah. Yang ini agak serius. Cuman satu yang serius diantara yang bercandaan. Karena kemarin gue tanya juga ke yang lain supaya bisa tau. Setelah membahana tuh kan terus habis itu juga lolos ke Piala Asia pas mau ke Piala Dunianya kan kalian tiba-tiba mentok ya. Nah banyak yang ngomong kan kalian kecapean tuh. Nah. Kalau analisa kalian sendiri tuh kenapa? Waktu itu. Apakah yang keliling itu jadi lu kecapean atau memang lawannya gimana atau apa menurut kalian tuh? Atau emang udah maksimal tapi emang ya masih belum berhasil gitu menurut kamu apa? Menurut kalian apa? Salah satunya Bang. Kecapean. Emang kerasa kecapeannya ya? Kerasanya itu bukan di yang di Myanmar Bang. Kita kan pernah ikut turnamen di Brunei di Basana Bolkiata gitu. Mulai dari situ. Kayak mainnya itu kayak gak seperti biasa. Kayak udah ambar gitu. mental bertandingnya kayak ilang jadinya Bang. Soalnya keseringan tanding gitu Bang. gregetnya kayak biasa aja abis main hasilnya menang kalah udah biasa gitu Bang. Kayak latihan biasa aja keliling gitu ya? Iya. Jadi kayak latihan soalnya 3 hari sekali main terus Bang. Turnus antara 3 hari sekali main berangkat lagi gitu Bang. Tapi bukan kalian umum tapi bukan kalian umur segitu emang sukanya main aja terus gitu. Ya suka-sukanya Bang. Kalau kesukaan terus kebanyakan dan gimana kan. Cape juga ya. Tapi kan setiap setiap kota bonus kan? Iya kalau saya bonus Bang. Apa? Bonus uang. Angin. Terus bong setiap kota. Au. Bahaya. Banyak fatnya dulu ya. Banyak fatnya itu putuh Bang. Siapa yang banyak? Putuh kan. Putuh sering diantirin makanan sama fatnya. Tapi yang makan saya. Dia cuma nerima doang terus dikasih ke lu ya? Itulah. Ya itu kan berarti ada sisi positifnya kalian keliling Nusantara. Ada cewek-cewek. ada fans. Ada bonus. Ya kan? Tapi emang sayang banget ya. Mungkin berarti dalam kondisi yang sebenarnya kalian di sana tidak dalam top performance ya. Karena mungkin ada capeknya. Waktu penentuan kepiala dunia itu loh guys. Iya. Iya kan? Ya tapi akhirnya sudah berlalu. Sekarang generasi di bawah kalian sekarang dapat perhatian juga ya. angkatannya Egi angkatannya si Bagas Bagus nih sejak angkatan kalian. Berarti kalian kan akan jadi patokan buat mereka juga ngeliat bagaimana karir kalian gaya hidup kalian dan sebagainya nih. Nah sekarang lo ketika akhirnya pertama kali terus main di professional league pisah sama teman-teman ketemu sama senior-senior waktu itu gimana? Dibully gak lo sama senior? Atau dicuekin gak? gak dikasih bola gak? Atau pada baik-baik waktu akhirnya lo pertama kali masuk klub profesional setelah dari U19? Putulah. Iya bang. Kalau saya di Persebaya dulu bang. Kan tujuh orang disitu langsung bang. Jadi senior saya kayak ngasih tau yang baik gitu bang. Gak ada yang siapa senior lo disitu dulu? Ada Pirli bang. Pirli yang cara main saya dulu. kayak baik dia ngasih tau yang baik gitu bang. Oh yang ngasih tau gak baik gak ada? Gak ada bang. Baik-baik semua. Alah sama aja lo tadi gak nyari poin lo. Ada bang. Ada bang. Ada si Suanto namanya bang. Si Suanto tau gak? Iya si Suanto. Kenapa dia? Tapi dia lucu gak ngasih tau yang gak baik gitu. Cuman ngebully-ngebully gitu bang. Oh ngebully. Iya. Iya iya iya. Kalau lo Rul? Saya sih sama bang kayak putu kan. Cuma ya yang bedain kalau dari situ ya perlu adaptasi lagi kan beda kan. Cara main bolanya senior sama itu aja sih bang. Sama bareng sama putu bang kan bertuju itu. Iya iya udah rame sana ya. Iya. Lo gimana Keb? Ada sih bang. Di Barito saya kan pertama di Barito. Iya iya. Enggak ada sih gak ada. Gila tau gimana gitu. Semuanya welcome. Lo baru 2 tahun juga langsung jadi kapten kan disana? Iya. Iya kan? Enggak. Emang bener lo nyolong umur kali ya? Emang gak ada lagi yang mau bang. Gak ada lagi yang mau. Terus akhirnya ngeliat ada duit kontrak profesional sekarang ada yang dipersebaya ada kalian masih di Bayangkara ya? C sudah bang. Eh lo dimana? Terakhir di Balikpapan bang. Oh Balikpapan ya? Ngeliat kontrak profesional itu terus kemudian kalian main untuk menghasilkan penghasilan lebih enjoy mana sih? Main sudah tahu duit apa main waktu itu seperti jaman lo 2013? Kalau jujur nyaman enak main tuh lebih enak yang mana? 2013 belum kenal duit Kenapa tuh? Misalnya kan kita mikir main bola dengan apa karena faktor suka aja kan udah waduh kenal duit terus takut sebenarnya kalau udah dapet kontrak konser masih pesan jadi og-gogan gitu kan dari hati karena suka gitu sih lebih milih lebih milih 2013 itu bener-bener itu bener-bener memang masih polos masih gak mikirin apa-apa ya masih gak ada capek-capeknya gak ada capek-capeknya gak ada tanggungan ya kan sekarang udah punya bini masih gak mikirin gak dikasih bonus sekarang kalau udah menang orang nanya kok gak ada bonusnya gitu ya iya bang iya kan iya aduh ya maaf karena ini palsu ini bang kenapa kenapa tuh kenapa tuh ngomong tuh palsu ini bang apanya yang palsu gak tapi bener juga eh gak boleh gak boleh lu bilang dia palsu gak mau gak mau apa butuh duit juga ya lu pernah dipinjemin duit ya dia pernah mau minjem duit dia waktu 2013 ya gak bang kalau bilang lu bilang palsu kenapa gak bang kalau masalah main emang 2013 nyaman tapi kita juga butuh duit bang emang gak dapet dulu pas juara bang gak ada tapi mikirnya orang kampung kita bawa uang satu kampil bang ternyata lu krese ternyata padahal gak ada apa-apa bang terima kasih aja ya uangnya dulu diganti sama dia lain apa tuh wey bebek sekandang bang tau gak bang jawab paling ini jawab paling top apa pas kita juara nih baru banget juara malamnya kan kumpul lu makan bang terus adiannya bebek goreng oh iya ini kemarin Evan bilang oh maksudnya itu ya bebek goreng bang iya maksudnya makan bebek goreng malam itu iya dapet adian bebek goreng bang gak mau satu dua-dua gitu malah kayak tenang banget bang dan saking polosnya waktu dikasih bebek goreng itu kita semua teriak padahal pulang kampung gak mahu duit bang aduh orang yang kanya lu udah banyak banget dong dapet dong namanya juga menang juara iya udah dapet kuang stres untung ini ya untung apa dari daerah ada yang ngasih ya ada yang ngasih ya justru dari penghargaan dari daerah ya iya kalau dari itu tapi itu lu waktu jaman kan yang penting udah menang nih udah menang kan main masih polos itu emang waktu di obrolan sama temen-temen gak ada yang ngomong gitu ini kita gak ada apa nih apaan ke dapet apa gitu ada apa cuma kita kita sama temen-temen aja ada yang paling bawel siapa yang paling bawel putuh bilang apa dia dia udah ngerti bonus soalnya dia kali di Jakarta dia di Jakarta kan gimana ini kita gak dapet uang juara ini bilang kat kat bilang bilang katanya gitu yang diseru maju dia ngomporin doang ngomporin doang bersik soal bonusnya cukup putuh akhirnya udah boleh ngerti ya eh pas pas keliling-keliling kota udah dapet dong dapet sih sama aja bang aduh 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 sedih aduh 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 untung itu juara loh ya iya itu juara sejarah lagi katanya bang apa katanya sejarah kan emang sejarah kan gue bilang sejarah juga sejarah belum ada apa Rul bebek goreng juga sejarah belum ada sejarah semuanya itu bang berhubungan berkemona sama makan bebek gak ada tapi itulah kisah sang juara kita guys tahun 2013 kita dapet cerita bagaimana mungkin banyak yang berpikir waktu itu mereka langsung wah dapet ini itu ternyata kita sudah dengar langsung mereka dapat kebanggaan ya dan juga tentunya penghargaan dari masyarakat Indonesia dan juga dari daerah-daerah dan bebek goreng yes tapi gak ada yang bisa mengalahkan momen itu dong sama main gak ada capeknya main memang masih buat main aja ya gak guys ya itu oke pesan untuk generasinya Egi generasinya Bagus Bagas nih kalian kan sekarang udah sebagai seniornya kan gak mungkin gue bilang ke kalian pesan untuk apa namanya Ismet Sofyan kan gak mungkin dong pesan untuk ya kan gak mungkin jadi kebawah aja menurut kalian yang pernah mendapatkan pengalaman dengan media yang begitu banyak terus kemudian juga ya semualah apa yang bisa kalian sampaikan nih buat adik-adik kalian oke Yama sampai akhirnya terprofesional juga kan gimana Keb pesannya sih terus berlatih bang terus jangan berpuas diri kan umur-umur masih umur-umur masih muda kan kita emang sering lupa sering main sering apa terus ada tengkar sama pacarnya dibawa bapak-bapak mainnya itu jangan berlatih jangan jangan songong gak ke senior iya iya jangan songong Rul apa-apa apa yang sekarang gak ada yang sangang mainnya cuma sarul yang ngomong lagi-lagi sarul ya gimana Rul iya sih dari saya gitu sih siap siap Rul saya bang ya latihan lah tapi terus latihan apalagi sekarang tuh lebih itu ya bang media sosial itu lebih pengaruhi kan lebih jaga-jaga itu juga iya 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 kenapa sambil tepok-tepok tangan loh nyamuk budu budu beli itu bang sama kayak sama bang jangan puas diri bang nah gak boleh sama lah jangan besar kepala gitu bang itu aja bang oke kalian berarti udah ini ya kontrak sih sekarang udah udah ini ya udah waduh udah beda lah ceritanya sama zaman dulu ya kan jadi kita gak usah cerita yang udah kaya udah gak usah cerita kita ngomongin zaman waktu dulu masih muda-muda aja kan ya kan dan nanti kita akan coba hubungi juga pemain-pemain depan ya gak ada Maldini ada Mukles Yabes apa lagi kalian ya Ferdinan Dinan ya Ilhamuddin eh Dinan kemana sih Dinan proses penyembuhan juga bang oh cedera iya oh cedera juga oke deh kalau gitu ya ma thank you ya ya bang sama-sama itu gede makasih Sarul makasih baik semua yang sudah menyaksikan kita lihat ya obrolan santai-santai obrolan ketawa-ketawa sambil bernostalgia dengan teman-teman yang membawa jebret waktu itu membahana ya, tapi juga mereka jadi juara. Kita dengar tadi bagaimana cerita demi cerita yang mereka bisa sampaikan, kenangan-kenangan mereka dulu. Mudah-mudahan sampai nanti mereka menjadi pemain-pemain senior di antara pemain junior sekarang, tetap memberi contoh. Dan ini dia. Mudah-mudahan tim senior yang akhirnya sekarang mereka emban bisa jadi juara juga. Bukan cuma di level junior. Dan itu mudah-mudahan bisa terjadi dengan dukungan kalian juga masyarakat Indonesia. Jangan lupa ya kalian bisa membantu untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terkena COVID-19 melalui akun Jebret Media dan juga deskripsi di Jebret Media TV. Udah lah ya ngobrol-ngobrol dengan mereka bertiga. Sampai ketemu lagi. Thank you.